Intro Negara Singapura Merupakan salah satu negara terkecil di Asia sekaligus merupakan tetangga dekat Indonesia Akhir-akhir ini juga ramai pemberitaan yang mewartakan keberhasilan pemerintah Indonesia merebut pengelolaan wilayah udara atau Flight Information Region untuk Kepulauan Riau dan Natuna yang selama ini dikelola Singapura Tepatnya sejak tahun 1949, Organisasi Sipil Penerbangan Internasional menetapkan Singapura menguasai sekitar 100 mil laut atau 1825 km wilayah udara Indonesia yang mencakup Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Natuna, Sarawak, dan Semenanjung Malaya Nah, sebagai negara Kepulauan, Singapura hanya memiliki luas wilayah sekitar 728,6 km persegi dengan populasi lebih kurang sekitar 5.800.000 jiwa Kendati demikian, siapa sangka bahwa militer Singapura ternyata memiliki peralatan tempur yang mumpuni dan serba janggi Jika melihat dari situs Global Firepower, saat ini militer Singapura menempati urutan ke-42 dari 142 negara di dunia Nilai ini jelas masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Indonesia misalnya, yang menempati urutan ke-15 Namun perlu diingat juga, bahwa situs Global Firepower lebih berfokus pada jumlah atau kuantitas dari alutsista yang dimiliki suatu negara Bukan pada kualitasnya Sebagai contoh, Angkatan Udara Singapura yang diketahui memiliki sekitar 244 pesawat dan menempatkan Angkatan Udara Singapura pada posisi ke-38 Namun jika kita melihat lebih dalam lagi, dari 244 pesawat yang dimiliki 100 diantaranya merupakan pesawat tempur yang terdiri dari 40 unit F-15 SG dan 60 unit F-16 CD serta pesawat siluman F-35B yang sudah diorder Singapura Dari sini kita bisa melihat kualitas pesawat tempur Singapura Seperti F-15 SG yang mereka datangkan pada 2013 hingga 2018 lalu Pesawat ini merupakan pesawat tempur multiperan yang telah teruji kemampuannya di berbagai medan tempur Pesawat ini memiliki radius tempur mencapai 1.272 km dan kecepatan terbang maksimumnya mencapai 2.656 km per jam F-15 juga dipersenjatai dengan 1 meriam 20 mm SIG Barrel M61A1 Vulkan dan sentelan senjata yang mampu mengangkut berbagai jenis rudal, bom, dan perangkat tambahan seberat 10.400 kg Sedangkan untuk F-16 CD bisa dibilang mirip dengan yang dioperasikan TNI Angkatan Udara Pesawat F-16 mampu terbang hingga jarak 4.220 km dengan membawa tangki bahan bakar eksternal Sedangkan radius tempurnya sekitar 550 km dan kecepatan terbang maksimum dapat mencapai Mach 2 Pesawat ini dibekali dengan 1 senapan mesin 20 mm SIG Barrel M61 Vulkan serta 11 centelan senjata yang mampu membawa berbagai jenis rudal, roket, bom, dan perangkat elektronik tambahan Sedangkan untuk pesawat siluman F-35B memang belum berdatangan ke Singapura Namun Singapura dikatakan telah membeli 4 unit F-35 dengan opsi untuk menambah 8 unit lagi sehingga total menjadi 12 unit Pengadaan pesawat siluman F-35B ini direncanakan untuk menggantikan armada F-16 yang akan mulai dipensiunkan pada awal 2030-an Selain pesawat tempur, Singapura juga memiliki sebanyak 18 unit helikopter serang canggih AH-64D Apache Selain Singapura, Indonesia juga memiliki sebanyak 8 unit helikopter serang ini Namun varian milik Indonesia lebih canggih, yakni AH-64E Apache Helikopter serang Apache memiliki kecepatan terbang maksimum 365 km per jam dengan jangkauan feri mencapai 1.900 km dan radius tempurnya sekitar 480 km Apache dilengkapi dengan 1 buah meriam M230 kaliber 30 mm roket hidra 70, serta centelan rudal yang mampu meluncurkan berbagai jenis rudal seperti AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger, dan AIM-9 Seedwinder Selain lini udara, Angkatan Darat Singapura pun tak mau ketinggalan Angkatan Darat Singapura saat ini diperkuat dengan main battle tank Leopard 2 SG Tank ini merupakan tank Leopard 2 yang dikembangkan dengan konsep Evolution Sedangkan Evolution sendiri merupakan pengembangan dari tank Leopard 2 yang dipasangi dengan perisai AMAP atau Advanced Modular Armor Protection Perisai ini memiliki bobot yang ringan dan material nanogramik dan baja berkepadatan tinggi Perisai AMAP memiliki konsep modular yang mudah dipasang dan dilepas Tank Leopard juga didukung oleh satu meriam utama Rain Metal L44 atau L55 kaliber 120 mm serta senapan mesin sekunder kaliber 7,62 mm Meskipun luas wilayahnya yang tak seberapa besar Namun pertahanan udara Singapura bisa dibilang sulit untuk ditembus Langit Singapura dijaga oleh sistem pertahanan udara Spider Buatan Riffel dan Israel Aircraft Industries Singapura menghadirkan Spider sebagai pengganti rudal rapier dari Inggris yang sudah masuk masa purna tugas Spider dirancang untuk mengeliminasi sasaran yang terbang rendah dan sasaran dalam medium ring Sistem Spider menggunakan dua jenis rudal yang dapat digunakan yakni Piton 5 dan Derby Piton 5 memiliki jarak jangkau 15 km mampu meluncur hingga kecepatan Mach 4 dan didukung pemandu infra merah serta elektro-optical imaging untuk mengejar target Sedangkan rudal Derby masuk kategori rudal BVR atau Beyond Visual Range Rudal ini mampu melaju mencapai kecepatan Mach 4 dan jarak jangkauannya sejauh 50 km Rudal ini juga dilengkapi dengan pemandu aktif radar homing lewat frekuensi radio dan hulu ledak seberat 23 kg Selain dijaga oleh sistem Spider keamanan ruang udara Singapura masih dilapisi dengan sistem Hanut Aster 30 Samte Buatan Prancis Aster 30 memiliki berat 450 kg serta mampu menjangkau sasaran sejauh 100 km dengan ketinggian sasaran maksimal 20 km dan paling rendah 50 m Kecepatan meluncur rudal Aster 30 dapat mencapai 1,4 km per detik Tak membuat Singapura melupakan angkatan laut mereka Saat ini angkatan laut Singapura telah mengoperasikan 6 unit kapal fregat kelas Formidable Fregat Formidable kelas digadang sebagai kapal fregat tercanggih di Asia Tenggara Kapal buatan perusahaan DCNS dan ST Engineering ini memiliki berat bernama 3200 ton panjang 114,8 m dan lebar 16,3 m Kapal ini mampu melaju hingga kecepatan maksimum 27 knot dan kecepatan jelajah di 18 knot serta memiliki jangkauan operasi mencapai 7200 km Formidable kelas fregat juga dilengkapi dengan persenjataan berupa 1 meriam utama otomelara 76 mm 32 sel peluncur Silver A50 untuk rudal pertahanan udara Aster 15 atau 30 2 x 4 tabung peluncur rudal anti kapal RGM 84 Harpoon 2 x 3 tabung peluncur torpedo B515 324 mm dan 2 senapan mesin sekunder 25 mm Tak hanya armada kapal perang permukaan ke depan lini bawah air Singapura juga akan diperkuat dengan kapal selam canggih tipe 218 SG Angkatan Laut Singapura diketahui telah memesan sebanyak 5 unit kapal selam diesel listrik tipe 218 SG dari Jerman Angkatan Laut Singapura dijadwalkan menerima unit perdana kapal selam ini pada tahun 2021 Namun akibat terhambatnya pasokan perangkat yang akan diinstal maka penyerahannya baru akan dilakukan pada tahun 2022 Kapal pertama yang diberi nama RSS Invisible diketahui telah memulai rangkaian sea trial pada Agustus 2021 di Kiel, Jerman Lagi-lagi alutsista baru Singapura ini akan menjadi yang tercanggih di Asia Tenggara Kapal selam berbobot 2000 ton ini telah dilengkapi dengan teknologi air independen propulsion full sail Ini menjadikan tipe 218 SG memiliki kemampuan endurance di bawah permukaan 50% lebih lama daripada kapal selam diesel listrik konvensional Kapal selam ini memiliki ukuran panjang lambung mencapai 70 meter dan lebar 6,3 meter Serta dilengkapi persenjataan berupa 8 tabung peluncur torpedo 533 mm yang dapat menembakkan torpedo, rudal antikapal maupun menebaran jauh Terima kasih telah menonton!